Puffing block di halaman kantor gubernur Aceh yang dibongkar mahasiswa saat melancarkan aksi demonstrasi menolak izin tambang piti emas mineral murni mulai diperbaiki. Pemasangan kembali puffing block dilakukan mulai malam ini, sedangkan untuk pagar yang diroboh masa, sementara waktu hanya dipasangi kawat. Kepala Biro Umum Sedda Aceh mengatakan bahwa pihaknya harus segera membersihkan kerusakan, terlebih halaman kantor tersebut sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan upacara.